ke depan bu cimul kan bu cimul bu luki sama bu iva naik mobilnya bu cimul innova w1021si terus tadi pas aku absen kan mbak kayak siapa tau ada kaya saya aku tak absen disana tadi ada aku bisa absen disana tvb posat tau bu cimul turun dari mobilnya innova w1021si depan nah ini ini mobilnya kita kesini ngomong-ngomong hrp Sokosnya kalau gak ini Oh bu cimul belok w1021si tuh w1021si 0122 mobilnya bu cimul iya 0122 mobilnya bu cimul kan jadi mereka pada turun dari mobilnya bu cimul bu luki yang apa saudaranya di oris tuh lho bu luki terus sama gue bu iva bu cimul sama apa itu itu siapa ini saudaranya Pak Yaya boleh Pak Yaya nggak lagi di absen ada itu ya mereka absen nggak mereka mau absen dok bu cimul terus itu tuh belok soalnya disana itu trafficnya sui aku rempong gitu ya Pak aku akan live terus sampai mereka di penjara gitu ya terus habis itu tadi ya sekelas kayak biasa Mbak Farah nawarin nawarin apa nggak tau nawarin aku klambi wucu 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 kok Mbak Fera tau aku suka baju aku suka koleksi wajah aku suka koleksi bawain itu syoknya Mbak Fera kamu kok nggak ngeblock Risa katanya enggak kok aku nggak ngeblock mana kamu ngeblock ngeblock sama a soni ini loh mana sisa Oh itu dibilang kayak gitu Iya enggak tidak ngeblok aku kok bisa bilang enggak ngeblok gimana sini aku nggak ngeblok Risa kok nggak pernah ngeblok Risa terus tadi sih yang maksudnya keren Mbak Vera kan hati-hati-hati 5188KH kaitkan semua ini nama aku toh L5188KH Hai platnya Mbak Vera jadi apa 01 berarti ya terus sampai situ Mbak Vera kan Mbak Vera di bah aku tuh kelas tuh dia nungguin di pasar Sopoyono temennya dagang disitu semua kan aku di pasar Sopoyono semangat Mbak aku tuh kelas maraton full ini sudah dikelaskan teman-teman aku gue kok otakku sakit ya aku enggak terus enggak amut aku ngeblokan aku enggak ketok enggak ketok muridku sendi aku enggak ketok muridku ndi terus enggak amut nyoflens ya kan udah penuh padat kerjaanku 5 kelas loh terus numplok-numplok kayaknya kerjaanku terus enggak enggak sempet aku terus itulah malanya ngepit materi yang enggak sempet enggak sempet mikir awak dewe jadi enggak sempet mikir diri sendiri terus enggak kerjaan habis itu dateng mbak vera tuh pas aku iya mbak antar aku kesana gitu kan mbak vera udah nyampe ke ruangan aku pas aku sama Bu Enda gue saya mau nyusul mbak vera tadi mbak vera udah dateng aku lagi sama Bu Enda gitu kan depan ruangan saat ini iya Bu EPGC sama Bu Enda habis itu kalau tadi mau kemana mbak ih musti deh rasa deh pasti ini rasa nih kayak bebek uduk 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 tuh terus saat itu udah kayak adikku dia lucu banget temen-temen lucu banget tuh warna lagu yang bagus sih tuh habis itu apa itu kan kelas mbak vera tuh di pasar Sepoyono susah nih mbak sore udah sore mbak kesini kesini cu aduh nah itu barasi itu temennya itu terus antrin mbak aku tersen disana aja ada Petrisna gak bisa apsen aku tersen disana iya ini lagunya Febri ini namanya sama Rifki Febri yang sama sama adikku mbak ya mbak ye juga mirip aku sama adik dia tuh miripnya sama mbak Ovi gak mirip sama aku iya aku tuh mirip banget sama keluarganya daddy ku aku gak gak mirip jadi aku gak mirip sama adik itu motor putih helm hitam mobilnya L1430 DD gitu yaudah terus urusin rempong iya ngurusin rempong kan ngurusin kelas terus Mbak Tandina kan belum makan dia sama mbak mbak aku lapar mbak iya aku tak nyamil gitu iya mbak lapar mbak 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 pagi abis kelas pak apa kan terus mbak ini mbak mbak mas adi minta beliin aku sing murah kan itu emang sekarang kita udah gak pakai itu lagi udah gak pakai apa udah gak pakai galon lagi ya kita udah gak pakai galon lagi soalnya apa kita gak pakai galon lagi soalnya kan Technowater itu jadi galon gak bisa di galon gak bisa ada di UPN ya galon itu loh gak bisa di UPN ya gitu yaudah jadi ya pakai Technowater itu suaranya gak ada galon gak ada air terus masanya titip mbak titip mbak iya titip ayo tekan tak beliin di Girimat soalnya kalau di kantin itu mahal ya 3 ribu di Girimat cuma 2,5 ini udah di Girimat Girimat itu tokonya UPN Walcamilan itu tokonya UPN punya tokonya UPN punya terus ada kuaci aku mikir gini oh UPN ini ternyata apa toko kuaci ya semua serba kuaci orangnya aku sampe mikir perasaan kuaci itu udah langka deh ternyata UPN walaupun kuaci langka ternyata UPN memiliki kuaci gak beli gak beli aku males banget emang duitnya aku gak ada duit kok gak ada duit aku ini emang gak ada duit yaudah harus gak beli apa kuaci membeli minumin Mas Adi minuman minuman Mas Adi itu yaudah abis itu makan sama Mbak Nantina terus aku kelas lagi terus dia apa ya aku mainin Mbak Rida itu udah nguyu Mbak Rida itu apa Mbak Rida itu yang apa yo yo guys yo oh sekarang aku pengen ketawa loh apa tadi gak ada Mbak Rida loh kamu gak gak nemu makhluk yang Mbak Rida itu gak ada tadi karena aku kelas terus ya Mbak Rida gak ada sebetulnya dilihat di apa itu kan jadwal penerbangan kita kan itu jadwal penerbangan udah lama itu cuman kita hidupkan kembali sampai aku ingat Krishna ada-ada Krishna kan muridku apa statistik kan muridku kan tetap komitingnya Andri sama Canta terus si Andri tak suruh ngambil apa absen di majanya Krishna eh terus malah ngobrol sama Krishna mas kak kelasnya kan mas katanya gitu ini dong absennya ini dong Mbak Risa dong dia ceritakan aku ampun Mbak itu loh ih muridnya Mbak itu ya wah 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 Mbak ya gitu sih Krishna kenapa sih Krishna yang muridnya Mbak itu loh rasa deh yaudah biarin aja emang emang dia masih ini komabari resa emang rumah lucu banget apa terus apa kelas yaudah kelas Mbak Vera terus abis itu Pak Yaya kan ampun selipan Pak Yaya itu selipan Pak Yaya kan habis itu apa ya ketemu Bu Cimul Bu Iva sama Bu Luki itu ya platnya loh W1021SI yang 122 habis itu ya apa terus Masa bilang enggak kok ngobrol Risa kok padahal dia ngobrol aku kok bisa sih Sony bisa kayak gitu sah yang gak tau Mbak yang mana loh adiknya Mbak kok sanya aku ya itu aku bilang apa Mbak Vera mengiyakan dengan keberadaan Sony itu sama nenek itu dia mengiyakan terus apa tapi Mbak Vera aku enggak ini enggak bisa bilang Mbak Rosy nanti aja iya enggak 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 apalagi aku enggak enggak mengau untuk bilang Mbak Rosy sama sekali gitu yaudah nanti ya kalau di lapor laporin aja nenek nanti Mbak Rosy tahu kalau sudah dilaporin gitu ini itu siapa ya ya itu IJS KSDK itu enggak tahu kapan mereka di penjara saya ya ya emang aku debus aku bisa tahu itu ya kan aku taunya namanya awal itu Yustin tahu Yuhani itu dari BBM nya Yustin Yuhani BBM nya aku enggak tahu namanya AYEY namanya JSK SDK aku enggak tahu aku tahunnya 2012 2013 aku ngelacak di web ya ada di ini nya G Center kan apa di YWG Center tapi sekarang udah enggak ada webnya webnya itu namanya itu nama lengkap nah dari situ aku tahu namanya itu aku tahunya teman-teman Yustin Doni Juli enggak tahu aku namanya tahu namanya Andra Yustin Yuhani itu 2012 2013 dari web semua web Nginj Center itu nomor telpatnya juga tapi kan yang di blog aku aku sama SDK di blog 2013 aku di blog aku di blog itu aku mikir gini apa berarti ya nih kan ada ayah CSK berarti ini di blog sama CSK temen lainnya yang nyuruh nyuri perawanku aku gitu kan masa cowok nyuruh nyuri perawan sih aku gitu jadi dia ibadia itu kayak asetku satu-satunya aku punya untuk mengungkap semuanya jadi aku baikin kayak apa aku wah prinsku ini ini gitu jadi dia aset-asetku satu-satunya yang aku punya ya gitu ternyata dia malah pelakunya gitu loh kadang kan dia emang lambai aku gak kenal lama sekali ngobrol aja gak pernah gak kenal lama sekali bles gak kenal makanya pas aku 2013 ig itu langsung di blog aku mikir ini temennya gitu dia pasti bisa mengungkap semua ini pasti temen temennya yang cek itu kan dia masih ikut disitu kan sdk aku tau namanya itu yaitu dari website dari website itu aku tau namanya dari website aku tau namanya tau namanya itu apa jsk sdk aku tau namanya Yustin Juli Doni Yustin Doni Juli gak tau aku namanya nama apa nama lengkapnya gak tau aku tau nama Andrea Yustin Yuhani itu 2012 aku ngelacak web aku mikir gini gak mungkin ayahnya baik banget dan dia gak kenal sekali sama HI gitu kan habis itu apa si apa si apa Doni kan aku gak tau namanya Stefanus Doni Kurniawan aku gak tau sama sekali aku tau nama Doni Kurniawan aku gak tau namanya aku ngelacak di web ini anak mana aku gak tau mereka anak Petra Yustin aku juga gak tau mereka anak Petra ngacang namanya oh ternyata skripsinya ini di Petra berarti ini orang yang orang Petra gitu kan gak tau aku sama sekali aku kalaupun waktu 2016 itu tanya HI neng HI gak apa C gitu dia bilang gak nama sekali dan itu aku pun gak tau dia apa orang Petra gak tau gak ngurus aku aku dia apa orang tari gitu aku gak tau dia orang Petra ya gak ngurus aku dari ngelacak selama aku ngelacak itu aku tau nama lengkapnya semua aku mikir akhirnya gak mungkin tuh pasti kalau gak jask SDK dan SDK pasti tau semua aku mikir akhirnya gak mungkin tuh tapi kok SDK ngeblok aku oh berarti temen ceweknya nih semua nih aku mikir gitu aku aku positive thinking gitu wah jadi dia pasti satu satunya yang tau semua dan dia pasti ngasih tau karena dia cowok aku mikir gitu aku gak tau cowok siapa ajung gak kenal gak ngurus aku di harus dan skit aku cuman sama tina tuh udah aku upload tuh fotonya aku setim sama tina kan mereka panitia gak sama aku kan tim sama tina terus ada fotonya yang dia seteling aku cines masih kecil dia apa baru awal kuliah baru gitu ya aku udah PPAK top ya gitu terus habis itu ya disitulah gak ngasak kenalnya di apa di sungai kayak disitu setim yaudah itu kan terus apa terus ayah itu apa aku taruh terus sama HWDF kan selama ini aku taruh terus aku kumpulin taruhannya via pesan aku kumpulin taruhannya yang bunuh lah apa gitu terus ada yang ngehack itu yang ngehack itu ya pasti ya HIDF kan mereka ketakutan tuh mereka ketakutan gitu jadi ya aku udah bilang apa-apa dolasinya semua gitu sekarang siapa sih yang Radit aja yang aku cinta mati aja gak aku kasih perawan aku mau nikah sama Radit aku kasih perawan apalagi orang yang aku kenal sekali dan seperti itu ya aku tambah gak iya kan udah itu udah itu sih maksudnya udah ini dan Radit sama HAI itu Radit aku sogeh banget aku ya gak sogeh aku dulu kredit ini aku bantu Pak Soleh mamiku waktu SMA beli rumah Pak Soleh waktu SMA ini aja aku belinya kredit iya mami belinya kredit rumah gak punya di sana sekali kredit tapi yang aku tau ya kemarin aku ngajar saham yang aku tau kalau sebuah perusahaan itu rasio hutangnya apa rasio hutangnya meningkat terus-menerus berarti bukan berarti perusahaan itu buruk tetapi emang perusahaan itu niatnya berkembang gitu dan mami aku tuh ngutang terus dulu janya di rumah ini ngutang semua ngutang tapi ya bukan berarti ngutang itu baik juga maksudnya kalau hutang itu awalnya hutang berarti dia mau berkembang gitu perusahaan Sinarmas itu kan juga awalnya ngutang waktu aku di Sinarmas itu kan ada briefing nya perusahaan Sinarmas PK Cipta Wijaya itu dulu ngutang Sinarmas sekarang bangun pabrik ke publik apa aja itu apa kertas ya kan jadi ya itu jadi tapi gak semuanya apa berhasil kalau di saham kan kemarin kalau di saham kan pasti perusahaan yang rasio hutangnya tinggi itu dicari perusahaan gitu dicari para investor itu kan aku aku anak ekonomi jadi aku juga ngajarin jadi aku ya tau gitu belajar membaca tau lah ilmu aku dari 2007 belajar ekonomi kok ya apa gak ngerti jadi gitu jadi ya apa aku gak pernah punya duit sama sekali duitku cuman berapa kerjaanku terumangan terumangan aku tuh ya nantilah aku usaha aku gak banyak kerja sama sekali gitu kerjaanku terumangan terumangan duitku gak ada kreditku gak kebayar gak tau ini apa mami aku yang mau bangun kayak minimarket gitu ya di Yogyakaya itu ya belum ke ACC ada dediku membangun satu tok yang tanah waktu divotin sama Febri itu jadi itu belinya barusan itu tanah itu gak tau tanahnya apa semua ngurusin deda aku kan gak pernah ngurus aku gak pernah usaha apapun dari kecil aku karena aku gak punya jiwa wira swasta sama sekali terus yang aku follow follow waktu 2013 itu itu semua ada yang follow aku terus aku follow ganti terus mereka unfold ngerti ya jadi itu kayak teror teror gitu jadi emang HI dibayar jadi kayak apa mereka punya HI sama HI sama JS SDK punya apa ya kolusi untuk ya untuk itu jadi mereka hancurin aku punya kolusi untuk membayar HI gitu ya mereka kerjasama apa sih namanya kolusi kerjasama untuk mengikutin aku untuk kriminal aku membayar untuk itu jadi untuk membunuh aku lah intinya mereka sedikit dengkiri aku tau mereka cuma naik motor otok-otok mereka bertiga cuma naik motor otok-otok gitu jadi mobilku dikeperuin rawanku dicuri terus jadi sama ini yang itu ya pasti apa HI DF itu gitu jadi mereka kayak nggak terima gitu jadi yang salah itu bukan kita gitu kita cuma disuruh kolusi sama si sahabat AJSKSDK gitu itu bahasa saham besok blowing aku habis jelasin solusi grafik itu terus bahasa sis aku tansi aku kudus sinaw kan aku sinaw terus muncung terus beleng kan gitu jadi aku udah bilang apa ada relasinya semua sama gitu aku punya temen sama sekali aku gak pernah punya temen emang dari kecil gak pernah ngurus orang sendirian terus aku itu jadi mereka kerjasama untuk ya untuk bantai aku lah intinya itu kalau mereka gak suka sama aku entah itu dari faktor agama entah dari aku apa aku kan beli sama si Radit aku beli Puma sepatu Puma aku beli 3 besok habis 3 juta aku sepatu Puma putih semua terus aku beli sepat beli baju ribok apa adidas kemece buat kuliah juga aku kuliah masih pakai baju itu kan sama anak-anak kayak Diki kayak Lintong gak aku beli sama Radit tuh bajunya 500 sebelih celananya yang buat dan situ Radit kan dibeliin Radit tuh beli di apa beli di GM semua itu aku kan Radit sukanya ke GM aku yang milihin Radit celana riba putih ku itu 600 terus celana Puma ku itu 600 buat dan situ Radit suka beli ini mahal buat apa sih radit gitu kenapa gak buat beli kemeja aja gini ditanya tuh Radit masih ada tuh ini aku beli sama Radit terus tanya tuh apa SDK aja videoku itu SDK apa apa caranya aku riba sama Puma itu aku beli abis 10 juta di bapis itu nah itu SDK mungkin liat ini kan pasti caranya mahal banget gitu itu sekarang gak mau pake aku cuman pake buat dance itu sekarang gak mau pake gitu karena aku kurus banget ukurannya apa ukurannya S yang paling kecil kurus banget kurus tinggi bungkuk tapi ya berisi kurusku gak kurus anoreksia gitu enggak aku kurus banget beda ya kurus anoreksia sama kurus 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 itu bagus gitu ya aku antara kelamin sama kaki ya itu mepet aku jadi aku jalan sampai pupuku kanan sama pupuku kiri itu nempel saking mepet nya kalau kamu lihat orang orang korea blackpink itu kan kelamin sama pupunya kayak bunggang badanku itu bagus karena emang aku turunin dari daddy badannya bagus semua personal dan aku gak punya pinggul bagus semua badannya bukan yang buatan gitar gitu malam menurut aku ngeri gendut gitu jadi ya aku udah ngapain aslinya semua semuanya aku selesaikan gitu jadi ya aku mau ke apa mau urus ke koreko aku diteror terus itu kan udah diteror aku upload semua kan di akunku manapun semoga bantu koreko karena aku juga anu nenek ini kan kata mbak vera yaudah laporin nanti haris gitu jadi aku gak tau antara nenek sama mbak sony ini pasti ada apa yang kriminal gitu tapi si kriminal apapun pasti nenek yang kriminal gitu karena dia dia ngurusin sania itu pasti kriminal gitu gitu jadi aku mau laporin nanti sania yaudah kamu hidup sendiri aja sania gitu aku gak pernah punya teman-teman sekali aku sendirian terus kenapa ya karena aku sendirian terus gak pernah punya temen jadi aku gak bisa ngurus kriminal karena aku sendirian terus gak pernah punya temen karena dari 12 pun semua temenku tau aku korban kriminal jadi gak ada yang mau berbicara sama aku karena aku korban kriminal gitu ya aku udah bilang gak relasinya semua ya aku mau laporin IYJSKSTK nenek itu buat maso ini gak tau kenapa ngeblok aku sepatu kantor ku piye terus apa anti aku urus aku udah ini aku masih numpuk banget terus aku masih bawa drop aku gak pernah membuat sama sekali kerjaanku turun mengantok gak punya duit duitku pun habis ya gaji itu cuma nambah 100 ribu kemarin remunnya nambah 100 ribu remunnya nambah 130 ribu gitu cuma nambah 230 ribu jadi gajiku kemarin kan 34 nambah 230 ribu rajiku tuh rendah gitu gak punya duit sekali aku mobilnya daddy belum kejual rumah belum kejual daddy ku ya cuma usaha rumah itu mau bangun minimarket belum diurusin sama daddy daddy iya itu jangan daddy disini daddy kan jok si kelas terus aku gak pernah temen-temen sekali aku sendirian terus ya itu aku aku foto itu temen-kone disitu ya gak pernah temen aku gak pernah nyentuh cewek gak pernah nyentuh cowok sekali disitu kayak gini kayak jengpur aku sendirian terus gak punya duit jadi sama miku ya dua duit sendiri lah mereka gak pernah mau ngurus gak pernah ngurusin aku duit mereka sendiri mereka gak pernah ngurusin aku aku juga gak mau ngemis aku bukan pengemis aku kayak jengpur gitu sendirian terus gak pernah punya temen-temen sekali kerjaan kutu rumangan tanya tuh semua manusia indigo koreko waduh konek aku aku juga aku kenal AEJSK SDK cuman tau AYY gitu ngobrol aja gak pernah sama SK SDK gitu jadi ya ini aku semoga penjara aku selesaikan semoga IY SK SDK cepat di penjara gitu karena aku mau membuktikan siapa Indonesia itu bener hukum berlandaskan hukum gitu jadi ini mau sampai ke apapun untuk kriminal gitu apakah bener berlandaskan hukum ini emang peranku udah dicuri yaudah peranku dicuri aku aku juga bilang mas Sony pertama kali ya pertama kali keluar sama Sony aku bilang kan cerita terus itu ada mbak Farah lewat terus dia bilang gini mas mas Sony apa ini aku tuh kriminal gini yaudah kamu gak usah berkira siapapun kamu gak usah berkira siapapun gak usah percaya Justin itu kamu gak usah berkira siapapun kayak gitu makanya sampai kamu dikriminal bisa gak ya mas Sony hukum penjara gitu ya bisa lamar dia gitu bisa gak sih bisa gak sih gitu terus habis itu ya itu ada yang gak suka sama aku maksudnya gitu tapi kualitar emang gitu sih karena mayoritas cewek dia gitu ya wajar itu udah wajar gitu mereka gak suka sama kamu mereka nyuri perawanmu mereka ngikutin kamu bayar orang udah wajar itu n d di d h d d i Terima kasih. 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 Terima kasih.